Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi disini dan kembali menghadirkan inspirasi desain untuk rumah kamu, Alhamdulillah First. Sekarang saya sedang bersama MC Kondang. Waduh. Hits ya. Ini Master of Ceremony Kang Rizaldi. Hai, Fikri Rizaldi, Kang. Kang Fikri Rizaldi. Ini Master of Ceremony yang udah kemana-mana ya, Kang. Waduh. Ya, begitulah, Kang. Begitulah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau review rumahnya nih. Yes. Kang, ya boleh ya. Boleh banget, Kang. Boleh banget. Ini adalah rumah yang sedang viral banget di TikTok dan Instagram. Waduh. Ada banyak banget views-nya. Dan sekarang kita bakal bagikan ke kamu, Hamdulillah First. Asyik. Nah, sebelum masuk nih, Kang. Oke. Saya mau kepo juga nih sama Kang Fikri ini ya. Udah dari kapan sih? Ngem C by the way, Kang. Ngem sih, kalau ngem si wedding, 2017 mulainya. Kalau ngem si acara-acara yang lain dari 2014-an lah. Oh, berarti nggak hanya wedding aja ya? Iya, acara-acara yang lain dulu. Kalau wedding dulu belum berani sih. Oke. Masih terlalu muda lah kalau 2017 mulai masuk wedding-nya. Kalau mau contact kemana sih, Kang? Oh, langsung aja ada di Instagram saya. Ada nomor handphone saya. Oke. Coba cek aja di Instagram at Fikri Rizaliofficial ataupun di TikTok-nya at Fikri Rizaliofficial 2. 2. Nah, kenapa ada 2-nya nanti? Kenapa ada 2-nya? Nanti kita ceritakan ya. Di dalam ya. Oke. Oke. Nah, itu dia pengalaman MC dari Kang Fikri ya. Nah, kalau pengalaman renovasi rumah nih sekarang nih, Kang. Waduh, renovasi. Ini mulai dari sebelum ke dalam, fasadnya nih, Kang. Oke. Boleh share nggak budgetnya mungkin? Budget. Terus pengalaman pas mau renov rumah ini gimana nih? Awal beli rumah ini, bukan beli sih. Ya, subsidi kan ya. Ini 2007, eh 2019. Oke. 2019 berarti udah hampir 5 tahun ya, 5 tahun kurang. Betul, betul, betul. Di Renop di tahun 2020, Kang. Ketika pandemi. Ketika pandemi, budgetnya pas-pasan. Ini Renopasi rumah ya. Pas pandemi, budget pas-pasan. Jadi ada budget. Dulu pengen bangun dapur dulu, Kang. Karena masih tanah kosong ya. Betul, betul, betul. Kalau rumah subsidi sama bangun depan. Betul, betul, betul. Dulu budgetnya pas-pasan sekitar 30 jutaan. Oke. Awalnya pengen bangun dapur aja. Tapi pengen, eh, pengen dimaksimalin. Betul. Tapi dipikir-pikir, karena lagi pandemi juga kerjaan nggak tentu. Ya udah deh, dicukup-cukupin aja. Bangunnya yang tadinya buat dapur aja. Jadi sekarang buat dapur dan untuk area teras di depan sini. Berarti dibagi dua budgetnya. Dibagi dua budgetnya. Dengan konsekuensi mungkin untuk bahan-bahan yang dipilih. Kemudian desain yang dipilih. Ini nggak bisa dimaksimalin, Kang. Kan kalau pengennya, kalau sekarang sih. Oke, oke, oke. Kalau kondisi sekarang ya, Kang. Siap, siap. Kondisi keuangan sekarang pengennya mah dimaksimalin di satu titik dulu. Oke, oke. Nanti kita lihat ya. Kalau toilet itu budgetnya dimaksimalin di satu titik. Oke. Itu. Kalau ini kan dibagi dua. Jadi ada sedikit penyesalan mungkin ya. Karena kalau sekarang pengennya bongkar lagi, Kang. Sayang banget, Kang. Sekarang kan banyak banget yang viral untuk teras. Bener, bener, bener. Alah-alah cafe gitu. Iya, iya, bener, bener. Oke, nah itu ya. Pengen bongkar lagi takutnya kayak gitu. Nah itu. Untuk buat hublapers di rumah. Iya, bagusnya. Oke. Mending maksimalin dulu aja budgetnya di satu titik. Biar nanti nggak nyesel kayak saya. Itu dia. Boleh absen sedikit, Kang. Boleh. Ini saya agak ini sama pagar di depan nih, Kang. Pagernya. Beda nih. Pagernya ini motifnya dari mana inspirasinya, Kang? Ini inspirasinya saya lewat ke semacam guest house. Nggak tahu hotel lah. Kalau yang kecil-kecilan gitu. Pagernya kayak gini. Kebetulan itu warnanya juga abu. Nuansanya abu. Oh, ternyata masuk nih. Tertarik. Tertarik. Cuma memang kalau di sana kan speknya agak beda ya. Betul, betul. Ini di downgrade sedikit. Karena lah buat di rumah. Di downgrade kalau mau dimaksimalin sekitar 8-9 jutaan. Ini kita downgrade jadi 6,5 atau 7. Aku lupa lagi. 6,5 sampai 7 jutaan ya. Siap, Kang. Oke. Udah dari pasatnya. Boleh nggak, Kang? Kita masuk. Boleh banget, Kang. Boleh silahkan. Kita ngomong-ngomong isinya seperti apa ya. Boleh, boleh. Rumahnya Kang, Fikri Rizadi. Ini dia. Ini Kang. Nah, kita sudah ada di dalam interiornya sekarang. Dan inilah rumah yang lagi viral. Di tiktok, di instagram, semua nge-repost rumah Kang Fikri ini ya. Kang, boleh diceritain kan nih dari rumah ini. Ini rumah sebenarnya kayak gimana sih dibikin renovasinya kan? Ini kalau letaknya posisinya mah masih bawaan perum subsidi ya, bawaan developer. Cuma untuk ini mah diganti dekorasinya aja. Oke. Tinggal tambah ini ada wall molding, kaca bevel, sama pelafon, sama backdrop tipi aja. Kalau untuk di ruang tamu. Oke. Tapi jangan bilang aja ya, sebenarnya ini udah spesial banget nih. Dari molding. Semuanya pokoknya kayak paket komplit lah. Ini bisa jadi ada revendisi banget nih buat home lovers. Nah, lebih abdo lagi Kang. Boleh nggak sih kita diinformasikan mengenai budget-budget? Budget. Wah, budgetnya. Berarti yang ditunggu-tunggu ini ya. Ini kan bertahap semuanya. Nah, gimana tuh? Nggak langsung blok, semuanya nggak. Untuk ruang tamu sendiri kan bertahap. Molding pun aku pasangnya dua kali. Dua kali yang pertama pasang sebagian. Ternyata ada beberapa space yang masih, oh kayaknya kosong nih, kayaknya jomplang, tambah lagi. Total untuk molding aja. Itu yang pertama dua juta, yang kedua 500 ribu. Berarti dua juta setengah. Molding. Molding aja ya. Yang semua berarti? Molding ini ya. Keseluruhan. Keseluruhan. Oke, moldingnya ini apa nih Kang? Kalau boleh tahu. Kayu kah? Ini bahannya gipsum, Kang. Oke, oke. Itu tadi dikasih rekomendasi dari tukangnya. Karena awalnya pengen kayu, oh ternyata kayu takutnya kena rayap. Budgetnya pun beda. Kemudian ketika ada kerusakan, agak sedikit susah. Kalau untuk gipsum kayak gini, katanya bisa di dempul lagi. Jadi kalau ada kerusakan, tinggal di dempul. Katanya gitu. Dicet lagi aman. Berarti dua setengah itu dipasang sama tukangnya langsung? Sama tukangnya langsung. Udah full semuanya ya. Kalau nggak salah itu dulu harganya, kalau masang sendiri itu 15 ribu per meter. Kalau sama tukangnya 25 ribu per meternya. Jadi total 2 juta setengah. Tapi lebih worth it dipasang sama mereka lah. Biar lebih rapi. Kalau sama aku takutnya nggak modal dua kali kan. Bahan-bahannya takut pada rusak. Bahaya. Bagus ya kalau beli lagi nanti ya. Malah beli lagi. Bahaya. Nggak puas. Oke. Terus nih Kang. Tadi kan udah disebut nih bevel. Nah ini lumayan mahal. Bevel ini ya. Bevel ini salah satu kaca yang memang harganya tertinggi Kang. Kalau akan sendiri ini bevel berapa nih? Ini aku lupa ukurannya. Pokoknya harganya 1,7 udah termasuk ongkos pasang. Segini? 1,7. Semeter berapa gitu aku lupa lagi. Dengan adanya bevel apalagi ini apa nih Kang? Nah itu. Ini juga aku dadakan belinya. Elise plat gold. Bahannya stainless. Stainless steel. Warna gold. Ini harganya 80 ribu per 3 meter. Per 3 meter. Aku ini habis berarti ada 3 plat. Berarti sekitar 9 meteran. Untuk yang ini sama sana. Ini pasang sama vendor si bevelnya juga? Betul. Dipasang sama vendor bevel. Itu juga dikasih rekomendasi. Kang kayaknya pake ini bagus. Diliatin fotonya. Oh iya bagus. Belinya dimana? Belinya sok cari aja di toko ini. Aku sensor ya. Nggak endorse soalnya. Bener. Belum endorse. Ini belum. Belum endorse. Rumah siap-siap nih. Siap-siap. Kalau ada endorse boleh. Bakal banyak yang endorse ya. Terus ke atas lagi nih Kang. Oke. Satu ada lampu. Kemudian ada LED ya. Terus backdrop. Nah boleh tau Kang budgetnya juga nih kan. Budgetnya. Untuk pasang-pasang kayak di atas. Kalau yang paling atasnya ini masih bawaan Perum ya. Oke. Itu masih bawaan developer. Oke. Aku cuma nambahin yang pinggirnya doang. Bahannya gipsu. Sama listnya juga. Itu budgetnya sekitar 2 jutaan. Oke. 2 jutaan. Oke. Udah termasuk ongkos tukang. Udah termasuk downlight? Downlight udah termasuk. LED-nya? LED-nya beda lagi. Belum? Belum. LED-nya beli sendiri. Cuma dipasangin sama mereka. Oke. Aku beli ini sekitar. Aku lupa berapa meter. 350 ribu sampai 400 ribu kalau nggak salah. Segitu. Tapi pakai bahannya. Lampunya yang bagus katanya. Merknya ini belum endorse. Belum endorse. Jangan disebut dulu. Yang bagus biar awet katanya. Jadi pilih merk yang itu. Oke. Ke belakang tadi ya. Backdrop ya. Backdrop. Ini backdrop 2. Ini paling terakhir sih masangnya kemarin. Ini harganya total ya. Total bukan harga sih. Aku habis 1.7. 1.7. Berarti ini? List ini? List itu udah termasuk. Lampunya udah termasuk. Lampunya udah termasuk. Sama jasa untuk masang. Sama jasa untuk mindahin listrik. Mindahin listrik? Eh, mindahin jalur listrik. Itu udah. Udah masuk. Aku pakai 1 vendor yang itu. Jadi aku nggak mau ribet. Berarti semua itu 1. Ini 1 vendor? 1 vendor. Tapi beda di PC katanya. Oke. 1 vendor tapi beda di PC. Nah, kalau misalkan pengen tanya-tanya. Vendornya mungkin sama nih. Boleh tanya kemana nih, Kak? Medsosa Kangkang. Oke. Ke Instagram boleh. Di at. Fikririzali Official. Di TikTok juga boleh. Namanya sama. Sama ya? At. Fikririzali Official 2. Karena yang satunya. Udah nggak ada sih. Akunnya udah di ini. Udah di band. Pernah. Pernah punya akun lain? Pernah punya akun lain. Akun yang pertama udah hilang. Karena ada. Biasalah ya. Kalau publik figur mah. Kayaknya ada yang hack kayak gitu-gitu. Jadi sekarang bikin. Bikin yang kedua. Yang kedua. Siap. Bisa dicek aja. Siap. Oke. Oke kan. Selanjutnya dari sini kemana nih? Kemana bebas. Ayu mau toilet dulu. Toilet boleh. Boleh. Ini ya yang tadi di depan kita udah bilang. Kalau toilet ini well prepared ya kayaknya. Beda sama yang lain. Pasat sama dapur. Aku beli bahannya beberapa bulan. Untuk. Jadi satu barang kayak closet. Searchingnya aja 2 minggu. Sorry nih kan. Tahan dulu kan. Tahan dulu. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini ceritanya. Nanti sambil dilihat toiletnya. Let's go. Boleh kan. Boleh kan. Nah. Kita ada di area kamar mandi. Kamar mandi. Ini yang paling spesial. Aduh. Preparnya ini aman banget lah. Lumayan lama preparnya sekitar 6 bulanan. Wow. Untuk kamar mandi ini ya. Untuk searchingnya. Sama waspapal yang sebelah sini. Oke. Gimana tuh Kang. Carakan present preparnya. Yang pertama. Tentang budgeting dulu Kang. Dulu preparnya budget misalkan maksimal di sekian. Aku pisahin dulu rekeningnya. Rekeningnya aku pisahin dulu. Takutnya ada. Kalau kata orang Sundama. Sien Kacoceng ya. Sama rekening pribadi. Betul. Jadi aku pisahin dulu. Aku gak mau over budget. Jadi budgetnya sekian. Kecerdasan seseorang dari segi penguangannya ya. Waduh. Bener. Aku pisahin dulu. Aku udah nyiapin dana sekian. Dan nanti ketika ngebangun gak boleh lebih dari itu. Dulu udah gitu. Udah dipisahin. Aku misahin 25 juta dulu. Misahinnya. Takutnya ada biaya tertar duga. Dan ternyata memang banyak banget. Kalau gak bangun. Nah ternyata banyak banget. Aku pisahin dulu. Nah udah dipisahin rekeningnya. Nah baru aku searching nih. Aku butuhnya produk apa aja. Untuk di toilet. Dan kebetulan aku sering survei ke toko bangunan. Survei ada beberapa yang. Oh ini suka nih. Kayaknya cocok di toilet ini. Kayaknya masuk. Nah aku gak langsung beli Kang. Dari. Gimana tuh maksudnya. Gak langsung beli. Lihat dulu harganya. Oh harganya sekian. Nah kebetulan. Karena sering kesana. Sering ke toko bangunan itu. Kenal lah sama SPB SPG nya. Udah kenal. Udah kenal. Baru deh berani nanyain diskon. Ini kapannya diskonnya. Itu triknya ternyata. Lumayan kan. Dan dapet informasi ternyata di akhir tahun. Ini diskon jadi sekian. Ini diskon jadi sekian. Dulu beberapa produk. Banyak yang dibeli di akhir tahun Kang. Diskonnya lumayan. Ada yang 30, 40. Wah iya betul. Kan dari budget sekian. Diskon 30, 40 persen. Uh lumayan banget kan. Bener sih. Jadi triknya gitu. Itu dia ya. Ternyata. Spare dulu budgetnya. Tentukan dulu budgetnya. Budgetnya sekian. Masihnya kalau aku. Pisah rekening. Pisah rekening. Beli produk. Cari dulu produk yang cocok buat di toilet. Udah nama produknya. Gak langsung dibeli. Lihat dulu stoknya. Oh stoknya banyak. Tapi kayaknya belum diskon nih. Nunggu diskon baru dibeli. Gitu ya. Gitu. Oke. Absen lagi nih Kang. Absen. Boleh ya. Kita dari depan dulu nih Kang. Dari mana dulu. Ini washtafel. Berarti sama juga pembelian. Gimana pembeliannya nih. Washtafel juga sama. Udah. Suka sama beberapa ya. Kang aku gak milih satu. Ada beberapa. Oh ini. Dan terjadah di akhir tahun. Yang stoknya masih ada tuh. Yang ini. Dan diskonnya lumayan. Dan ini tuh aku dapetnya. Harga 1,3. Udah plus keran. Plus saluran. Plus lain-lain lah. Jadi tinggal pasang doang. Beda kalau beli. Washtafelnya doang. Ada yang harganya cuma 250 ribu. Ternyata kerannya sampai 700 ribu. Kayak gitu kan. Itu misal-misal ternyata lebih mahal. Kalau ini udah semuanya 1,3. Udah termasuk semua. Dan ada garansi kalau gak salah yang ini. Sekarang pintunya nih Kang. Wih siap. Ini survei dapet pintu ini. Itu di bulan Oktober. Oke. Bulan Oktober. Harganya 1,5. Belinya akhir tahun. Ini jadi 1,2. Lumayan kan. Bila 300 ribu. Nunggu beberapa bulan. Nah. Kalau saya lihat juga nih. Di dalamnya nih udah. Wah. Ini udah spesial banget ya. Ada. Berani. Motifnya marble. Full semuanya berapa tuh Kang? Ini full semuanya. Aku habis. Berapa dus ya? 12 kalau gak salah. Ini stoknya sekarang dikit Kang. Jadi katanya di diskon. Kalau stoknya udah dikit. Gak terlalu banyak. Diskonnya lumayan gede. 45% kalau gak salah. Dari 350 berapa gitu ya. Dari 350 berapa. Jadi cuma 210 apa 200 berapa. 45% kalau gak salah diskonnya. Lumayan. Lumayan banget lah. Barangnya barang yang bagus Kak. Dan kalau dijual pun agak susah. Tapi kan kalau buat toilet doang kan dikit. Cuma butuh 10 dus. Jadi aman. Terus di belakang ada cermin tuh. Cermin. Kang LED. Nah itu juga bagus tuh. Cermin ini aku beli di online shop Kang. Belinya. Cuma cerminnya doang. Beli LED-nya yang bagus. Biar kecerahannya bagus. Karena kalau bawaan dari all shopnya. Yang udah sepaket sama LED-nya. Biasanya kecerahannya kurang Kang. Kualitas lampunya yang biasa banget. Gampang koslet. Kalau aku beli sendiri. Karena di toilet dong. Takut kena air apa gimana. Jadi biar lebih safety. Dan yang paling aman harus dibor sih Kang. Kalau mau masangnya gini. Pasang paku dibor. Lebih aman. Kalau tadi saya lihat. Ininya yang apa. Klosetnya juga soft closing. Kayak nutup sendiri. Ada sensornya gitu Kang. Oh enggak kan. Soft close doang gini. Soft close ya. Pelan-pelan. Biar lebih aman Kang. Betul. Lebih safety gak berisik juga. Betul. Ini aku juga sama. Nyari-nyari dulu. Nyari karena toiletnya sempit. Kecil. Jadi harus nyari yang ramping. Bener-bener ramping. Itu diperhitungkan juga ya. Perhitungkan juga harus yang ramping. Tapi kan model yang ramping jarang Kang. Aku baru dapet beberapa model doang yang ramping. Dan itu harganya juga lumayan. Nah kalau gini yang ini. Ini sama. Sama ini juga nunggu diskon dulu. Ini juga yang Mickey nambah estetik nih. Adalah showernya nih. Ini mahal juga nih kayaknya. Atau ada diskon juga. Enggak sih. Kalau ini aku beli di online shop kan. Belinya di online shop. Jadi gak nunggu diskon dulu. Oh yang ini gak nunggu dulu. Ini harganya 950. Water heater juga ada ya. Di sebelah sini ya. Agak ketutup. Aku pakai water heaternya. Water heater gas. Karena apa? Karena elektroniknya ulan. Udah lumayan banyak. Di sini takutnya gak kebuat. Karena kalau listrik. Katanya itu fungsinya sama kayak dispenser ya Kang. Manasin terus. Ketika gak dipakai pun. Tetap ada. Beda sama gas. Kalau gas dipakainya ketika dinyalain aja. Sama aku agak sedikit takut. Kalau listrik. Takut ada yang bocor atau gimana. Dan ya. Seenya trum Kang. Teman mandi. Total. Aku liatnya rekening ya. Itu udah termasuk ongkos kayak parkir. Udah termasuk ongkos bulat balik. Beli ini itu. Total 21,5. Nah berarti ini dapurnya nih Kang ya. Oke. Yang tadi dibahas di depan. Kurang maksimal katanya. Karena buru-buru. Karena buru-buru. Mengebu-gebu. Pengen buru-buru beres semuanya. Dengan budget seadanya. Terus yang tidak maksimalnya itu gimana nih Kang maksudnya Kang? Pertama untuk pemilihan lantai. Iya dapur. Lantai. Harusnya pengennya granit. Kalau sekarang pengennya granit. Dulu beli seadanya beli keramik. Pertama itu. Yang kedua untuk lighting lah. Pengen yang maksimal. Tadanya pengen ala-ala hotel lah gitu. Betul. Tapi ini harus bongkar lagi. Kayaknya harus instalasi lagi. Malah jadi kerja dua kali ya. Kerja dua kali. Kalau misalkan buru-buru kayak gitu ya. Betul Kang. Nah lebih detail lagi nih Kang. Kita ke area sini. Dapurnya berarti berapa nih Kang? Ukuran. Ini. Sini kesana sekitar 2 meteran. Cuma kan udah dibangun sama ini ya. Sama tembok. Betul. Lumayan agak sergi terperang lah. Sekitar 1,7 atau 1,8 dari sini kesana. Oke. Kalau dengan lebarnya 6 meter berarti ya. 6 meter ya. Oke. Bawaan dari. Masih bawaan dari developer. Bawaan dari developer. Yang tanah kosongnya. Tanah kosongnya aja berarti ini ya. Oke Kang. Nah disini kan udah ada kitchen setnya nih. Dan menurut saya kitchen setnya. Dapurnya luas ya. Karena kitchen setnya juga dibikin putih. Terus agak tinggi. Berapa nih Kang budgetnya nih untuk bikin. Untuk budget jujur saya bikinnya dua kali Kang. Yang pertama untuk bawahnya. Ya. Bawahnya dulu. Ini sekitar 3 jutaan untuk bawahnya. Dan itu nggak dimaksimalin. Katanya kalau mau maksimal itu di 4 jutaan untuk yang bawah. Cuma saya belakangnya itu nggak pake apa. Nggak pake penutup lagi sama atasnya. Dan saya menyesal. Itu dia lagi ya. Kenapa nggak yang maksimal aja sekalian. Karena dulu budgetnya memang belum ada. Oke. Cuma metode pabalatak pengen ditutup dulu aja. Yang penting ditutup. Ternyata yang dari atas coran itu. Kalau kata orang Sunda mah muruh. Kena piring. Kena barang-barang. Dan dibongkar lagi. Pasang lagi. Jadi nambah lagi budget. Kembali ke rumus yang tadi ya. Nggak siap. Nggak siap. Nggak maksimal maksudnya. Nggak maksimal. Ternyata banyak yang harus dipertimbangkan. Piring. Kena debu. Muruh. Akhirnya ditutup. Nambah lagi. Betul. Jadi kerja dua kali. Nah itu dia yang belajarannya nih. Dari Kak Pikri. Untuk atasnya. Yang atas ini 4,5 Kang. Berarti full. Semuanya nih. Semua. Sama yang ini 4,5. Tambah 3,5. Berarti 8 ya. 8 jutaan total. Udah sama lightingnya. Lighting-lightingnya. Itu sudah sama bongkaran juga. Udah sama bongkaran ini. Biaya bongkar. Pasang yang atas. Sekaligus bongkar lagi. Oh gitu. Tambah lagi. Banyak banget inspirasinya. Home Lovers dari Kang Pikri ini. Kita harus makasih banyak. Untuk review kita kali ini Kang. Terima kasih untuk waktunya. Ini ganggu. Harusnya Ngemsi dimas. Waduh. Nggak libur-libur. Harusnya ada schedule Ngemsi. Karena buat Home Lovers. Di cancel. Yang diganti sama orang lain. Ngemsinya. Oh nggak. Nanti viral apa ya. Nggak ya. Profesional ya Kang. Profesional. Udah. Kita udah janjian emang udah libur nih. Dan menyempatkan waktu untuk saya. Makasih banyak. Sama-sama Kang. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Wah sayang makasih banyak. Maafkan rumahnya Pak Bahlatan. Waduh. Ini rumah viral. Semoga menginspirasi ya. Untuk Home Lovers yang ada di rumah. Kita pamit Kang. Oke Kang. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Untuk Home Lovers yang udah nonton. Terima kasih untuk Kak Kang. Sami Sami akan Sampai jumpa di rumah selanjutnya. Muhammad Fibi pamit akan Saya pikir di Jali juga pamit. Terima kasih. Dadah. Dadah.